Pendekar Panji Sakti Jilid 5 Gua Harta Dewa Kematian. Harta karun yang tersimpan dalam ruang gua yang lain ternyata jauh lebih mengejutkan, berbagai macam pedang mestika bergantungan di atas dinding, bahkan tampak juga mahkota yang bertaburkan intan berlian. Suara air yang gemericit berkumandang dari sebuah kepala naga yang terbuat dari batu permata, air itu ditampung dalam sebuah kolam air, meski permukaan air sangat penuh. Namun tidak nampak meluber, agaknya di bagian bawah kolam terdapat jalan pembuangan. Di samping kolam air terdapat pula sebuah pembaringan, pakaian keraton yang dikenakan sui lengkong tadi masih tertinggal di situ. Selain itu terlihat pula dua buah peti yang penuh berisikan pakaian. Kembali Tia Tiong Tong menghela nafas, dia tahu semua tempat yang ada di situ pasti dirancang dan dibangun dengan susah payah oleh pemilik harta karun itu. Tapi dia belum juga berhasil menemukan peti musibah berwarna hitam itu, maka dia pun mendekati kolam air, niatnya untuk minum dulu berapa tegukan, siapa tahu saat itulah dia temukan peti hitam tersebut ternyata disimpan di dalam kolam. Tanpa ragu dia mengambil peti itu ke tepi kolam, mendadak terjadi getaran yang sangat kuat di susul dinding buat terasa bergoncang keras, peti itu kembali terjatuh ke dalam air. Suara getaran makin lama semakin bertambah kuat, seolah-olah sedang dilanda gempa dasyat. Dengan perasaan terkesiap Tia Tiong Tong berpikir, benarkah peti musibah itu memiliki daya kekuatan yang begini mengerikan? Dia mencoba untuk mengambil peti itu lagi, siapa tahu suara getaran kembali mengguncang seluruh ruang gua, tidak kuasa lagi pemuda itu bergerak mudur sejauh tiga langkah. Getaran yang terjadi kali ini jauh lebih dasyat lagi, hampir semua barang mestika yang tergantung di atas dinding berguguran ke tanah, air bersih dalam kolam pun ada sebagian yang tertumpah keluar. Ketika suara itu meredah, suasana pun pulih kembali dalam keheningan yang mencekam, kemudian secara lamat-lamat ia mendengar suara orang sedang menggali, suara itu berasal dari tempat yang sangat dekat bahkan makin lama semakin mendekat. Ah ah ah, rupanya ada orang membuka bukit akhirnya Tia Tiong Tong paham dengan apa yang terjadi. Begitu memahami apa yang segera akan terjadi, pemuda itu mulai memandang sekeliling tempat itu, maksudnya ingin mencari tempat persembunyian, tapi sekitar ruangan hanya dinding gua yang rata, sama sekali tidak terdapat tempat yang bisa dipakai untuk menyembunyikan diri. Tidak lama kemudian terdengar ada orang berseru, sudah betul belum marahnya? Suara itu kedengaran sangat dekat, seolah berasal dari dinding sebelah. Kau tidak usah khawatir terdengar seseorang menjawab, aku sudah membuang banyak waktu dan pikiran untuk mencari tempat ini, tidak bakalan salah baik, saudara sekalian. Kita lanjutkan penggalian menyusul kemudian terdengar lagi suara cangkul yang membentur permukaan tanah. Terdesak oleh waktu dan keadaan, Tia Tiong Tong tidak sempat berpikir panjang lagi, dia segera mendorong pembaringan itu ke sudut ruangan, kemudian mendorong kedua peti berisi pakaian ke depan pembaringan itu. Lalu dengan cepat dia membenahi tempat bekas pembaringan itu berada, menutup kembali peti keberuntungan, menyembunyikannya kebalik tumpukan benda mestika dan membersihkan dua tetes darah yang menodai pembaringan itu. Saat itu kendatik pun luka yang dideritanya belum pulih kembali, tapi kondisi kesehatannya jauh lebih segar dan sehat, dengan sendirinya semua gerakan dilakukan cepat. Setelah yakin kalau di sekeliling tempat itu tidak tertinggal bekas baru yang menunjukkan baru saja ada orang di situ, dia baru menerobos masuk ke bawah ranjang. Beberapa saat kemudian dinding gua roboh jadi dua, menyusul teriak kegirangan seseorang, ah ah ah, ternyata memang berada di sini dua sosok bayangan manusia menyelingap masuk melalui celah dinding yang roboh. Tia Tiong Tong segera menahan napas, dia mencoba mengintip keluar melalui celah-celah peti baju. Ternyata orang yang barusan muncul dalam ruangan adalah seorang sastrawan berusia pertengahan yang memakai jubah panjang berwarna biru, meskipun berada dalam keadaan terkejut bercampur girang, namun sikapnya tetap tenang, mantap dan tidak terburu napsu, hanya pakaiannya penuh berdebu dan pasir hingga penampilannya sedikit berantakan. Orang kedua adalah seorang tojin berjubah abu-abu dengan rambut di gulung tinggi, hidungnya bertep matanya cekung, tulang keningnya kurus lagi sempit, meskipun masih berusia pertengahan namun rambutnya sudah mulai memutih. Begitu tiba dalam gua, sorot meti mereka berdua segera terhisap oleh tumpukan benda berharga yang membukit. Dalam pada itu dari balik dinding gua kembali muncul seorang pemuda berbaju perlenteh serta seorang lelaki berpakaian ringkas yang bercambang lebar, beralis tebal dan bermata besar. Mungkin lantaran kelewat kelembira dan sulit mengendalikan emosinya, sewaktu melompat masuk ke dalam ruangan itu, kepala lelaki kekar tersebut membentur di atas dinding hingga berdarah, namun dia sama sekali tidak memperlihatkan rasa sakit. Harta karun yang tidak ternilai harganya itu membuat sorot meti semua orang terperana, pandangan rakus dan kebuasan seekor binatang terbesit di wajah masing-masing. Sampai lama, lama sekali kakek berambut putih itu baru menghela nafas panjang sambil berkata, jerih payah selama belasan tahun, penderitaan yang membuat rambut memutih akhirnya terbayarkan juga hari ini dari atas lantai diambilnya sebilah pedang perak yang bertaburkan intan permata, kemudian gumamnya lagi, Tahukah kau, berapa banyak pikiran dan keringat yang harus kukorbankan demi mendapatkan kau? Tiba-tiba sastrawan berbaju biru itu menyampaui tangannya hingga pedang perak itu terjatuh kembali ke lantai. Apa-apaan kau ini tegur tojin itu dengan wajah berubah? Apakah kau sudah lupa dengan perjanjian yang telah kita sepakati? Sebelum ada pembagian, siapapun dilarang menyentuh benda yang ditemukannya dalam gua ini Aku kan hanya ingin melihatnya sejenak sastrawan berbaju biru itu sama sekali tidak menggubris, dia berjalan ke tepi kolam untul minum air. Sementara itulah laki bercambang lebat itu sudah mundur dua langkah, kepada pemuda berbaji perlente itu bisiknya, Saudaraku, kau berasal dari keluarga kaya, apa pernah melihat harta karun sebanyak ini? Jangankan melihat, mimpi pun belum pernah melihat selesai minum setegukan air sastrawan berbaju biru itu menyekat tangannya yang basah lalu sambil jeber paling tanyanya, Sekarang harta karun sudah ditemukan, apa rencana Anda berikut sekalipun aku yang berhasil melacak tempat penyimpanan harta karun ini, Tapi bila tiada dukunganmu, rasanya mesti membuang tenaga lebih banyak Hanya membuang tenaga lebih banyak bukan hanya membuang lebih banyak tenaga bahkan bisa jadi tidak akan ditemukan untuk selamanya Eh, rasanya memang begitu maka dari itu aku pun tidak ingin tamat, bagaimana kalau kita bagi dua harta karun ini dengan masing-masing memperoleh satu bagian, Kemudian setelah menghela nafas panjang, kembali tojing itu melanjutkan, Selanjutnya aku hanya ingin mencari sebuah tempat dengan pemandangan alam yang indah dan menikmatinya membagi jadi dua teriak lelaki bercambang itu Tiba-tiba, kau anggap kami semua adalah orang mampus dalam dunia persilatan saat ini? Kecuali siow luisin, dewa guntur kecil, dari perguruan bilet bun, siapa pula yang sanggup meledakan perut bukit dengan menggunakan obat peledak meminjam obat peledakmu Tentu ada harganya juga jawab tojin berambut putih itu dingin, jangan khawatir, aku pasti akan membayar untuk itu Apa kau bilang bentak lelaki bercambang itu semakin gusar? Tosu berambut putih itu tertawa dingin, dia berjalan menghampiri kolam penampungan air dan mengambil segayung air bersih Dalam kondisi seperti ini, setiap orang tentu ingin minum sedikit air Tiap Tiong Tong yang menonton dari balik persembunyian segera berpikir, kalau aku jadi dia, sebelum minum air tersebut Tentu akan ku periksa dulu apakah air itu beracun atau tidak Sementara itu tosu berambut putih itu telah membiarkan air mengalir keluar hingga habis Gumamnya, tidak bisa, tidak bisa, sastrawan berbaju biru itu pura-pura tidak mendengar, sambil bergendong tangan dan memandang ke tempat kejauhan Tosu berambut putih itu pun tidak memandang ke arahnya, dia melepaskan tusuk kondinya dari kepala dan segera dicelupkan ke dalam air Ujung tusuk kondi yang terbuat dari perak itu segera berubah warnanya jadi hitam pekat Sambil mengembalikan tusuk kondinya, tosu itu baru berpaling ke arah sastrawan berbaju biru itu sambil tegurnya dingin Hek sentian, hatimu benar-benar kelewat hitam Paras muka hek sentian sama sekali tidak berubah, dia bahkan berlagak tidak mendengar Ternyata kau berniat menguasainya sendirian kembali Ujar tosu itu penuh hamarah Benar jawab hek sentian ketus, tapi racun dalam air itu bukan dipersiapkan untukmu Bila aku ingin membunuhmu, buat apa mesti meracuni air tersebut kepada pemuda berbaju perlente itu serunya Suruh mereka semua masuk pemuda perlente itu menyahut dan keluar dari ruangan Tidak lama kemudian dia muncul kembali diiringi delapan orang lelaki kekar yang membawa cangkul Ah ah ah, kalian tentu sudah kelelahan seru hek sentian sambil tertawa Mari, mari minum air dulu untuk melepaskan dahah gacong Yau tau kelewat sungkan kawanan lelaki kekar itu sama-sama menjura Meski mulut bicara begitu namun 16 buah mati sama-sama mengawasi tumpukan harta karun itu tanpa berkedip Minum air dulu kembali bujuk hek sentian dengan senyuman ramah Jangan khawatir, semuanya mendapat bagian Serentak kawanan lelaki kekar itu menghampiri kolam air dan berebut minum untuk melepaskan dahaga Benar-benar manusia berhati kejam dan buas pikir Tia Tiong Tong dengan perasaan bergidik Saking seramnya pemuda itu merasakan tangan dan kakinya menjadi dingin Tampaknya Tojin berambut putih serta Sio Louisin ikut terkesiap Paras muka mereka berubah hebat Ketika semua orang selesai minum, salah seorang di antaranya bergumam sambil menyekam mulutnya Manis benar air ini, seperti dicampuri dengan gula Berapa patah kata itu diucapkan sangat lemah seakan sama sekali tidak bertenaga Ketika mengucapkan kata terakhir, paras mukanya tiba-tiba mengejang keras Kemudian napasnya jadi sesak dan roboh terjungkal Menyusul kemudian ketujuh orang lainnya satu per satu roboh terkapar ke tanah Begitu menyentuh tanah nyawa mereka ikut melayang Ternyata tidak seorang pun sempat menjerit kesakitan Obat racun yang sangat lihai desis lelaki bercambang itu ngeri Dia segera berjongkok, membuka kelopak mati sesosok mayat di antaranya dan diperiksa dengan seksama Ternyata kulit matanya telah berubah jadi hijau tua Sambil tersenyum Heksentian memandang sekejap sekeliling ruangan Lalu katanya, di tengah ikerlipan cahaya mutiara, berjajar berapa sosok mayat Begini baru hebat namanya sembari berkata dia mulai menggeser tubuhnya menghampiri tosu berambut putih itu Seketika itu juga paras muka tojin berambut putih itu berubah hebat Mau apa kau hardiknya? Aku hanya ingin tahu, dari mana kau dapatkan peta harta karun ini Bukankah sudah ku jelaskan sejak dulu Heksentian tertawa dingin? Kau bilang mendapatkan peta harta karun itu dari tubuh seorang murid perguruan Taikibun yang tewas benar Kalau kau gunakan perkataan itu untuk membohongi bocah berusia 3 tahun, mungkin saja dia akan percaya Tapi bagiku, HMMM HMMM Sudah terlalu banyak mayat anak murid perguruan Taikibun yang kuliat Semenjak 20 tahun berselang, murid perguruan Taikibun mana yang bukan mampus di hadapan mataku ini Ini, tosu berambut putih itu mulai tergagap Sambil tertawa dingin Heksentian menukas Apalagi harta karun yang tidak ternilai jumlahnya ini merupakan harta karun peninggalan leluhur mereka Setiap anggota perguruan Taikibun menganggapnya sebagai masalah serius Karena itu orang yang bertugas menyimpan peti rahasia ini pastilah seorang pentolan yang punya posisi tinggi dalam perguruan Taikibun Mayat mereka sudah pernah kuperiksa semua Seandainya mereka mengembol peta itu Kau anggap dirimu masih ada kesempatan untuk peroleh bagian tosu berambut putih itu termenung berapa saat lamanya Tiba-tiba teriaknya keras, kau tidak usah peduli dari mana aku dapatkan peta rahasia ini Hal ini tidak ada sangkut pautnya denganmu Kau harus membagi setengah dari harta karun ini kepada aku Benar, aku memang harus membaginya denganmu dengus Heksentian dingin Tapi aku mulai mencurigai asal usulmu mencurigai apa berubah paras muka tosu itu Sambil menarik muka ujar Heksentian, aku curiga kau pun salah seorang anggota perguruan Taikibun Ketika mendengar rahasia tentang peta harta karun itu dari mulut angkatan tuanya Timbul niat jahat untuk mengangkangi harta tersebut Maka kau pun menghianati perguruan Bukan begitu sekujur tubuh tosu berambut putih itu gemetar keras Secara beruntun dan mundur sejauh tiga langkah Kemudian serunya dengan nada gemetar Kau, kau sudah hedan Kalau aku anggota perguruan Taikibun, masa akan mencari dirimu Heksentian tertawa dingin Tentu saja kau harus mencariku katanya Sebab dalam dunia persilatan ini, kecuali aku Heksentian Siapa lagi yang mengerti ilmu membongkar bukit? Kecuali Bilek Tong, siapa pula yang mengerti menggunakan bahan pelega? Paras muka tojin berambut putih itu berubah hijau membesi Lama sekali dia berdiri tertegun sebelum akhirnya menghela nafas panjang Betul katanya, aku memang menghianati perguruan gara-gara ingin mendapatkan harta karun ini Bagus sekali bentak siyauluisin keras Ternyata kasih bajangan tua adalah cucu kura-kura dari perguruan Taikibun Hari ini biar ku jagal dirimu terlebih dulu Sepasang lengannya segera direntangkan Ruas tulang sekujur badannya gemerutuk nyaring Dengan sekali lompatan ia sudah menyelingap maju ke hadapan tosu itu Kemudian kepalanya ditonjokkan ke muka Jurus serangan ini tampaknya bodoh, kaku dan sederhana Sama sekali tidak nampak kehebatannya Padahal dibalik kesederhanaan justru tersembunyi kekuatan maha dasyat Inilah kun bu bilek kun, pukulan geledek tanpa gulungan Yang amat dasyat dari perguruan bilek tau Sambil miring ke samping tosu berambut putih itu mundur ke belakang Lalu setibanya di samping kolam air teriaknya keras He kesentian, ada perkataan yang hendak ku sampaikan Mau mendengarnya tidak? Apalagi yang mau kau katakan hardik siyauluisin sambil merangsat ke depan Keponakan Lui, tahan tiba-tiba He kesentian berseru Sambil menghentikan gerakan tubuhnya seru siyauluisin Paman He, bangsat ini pernah jadi anggota perguruan Tai Kibun Berarti dia adalah musuh besar lima keluarga kita Masa kau akan melepaskan dirinya Siapa bilang mau melepaskan dia sahut He kesentian dingin Apa salahnya kalau kita menunggu sampai dia selesaikan dulu perkataannya Sambil menempel pada dinding gua Tosu berambut putih itu memperhatikan sekejap sekeliling ruangan Lalu teriaknya, asal kalian bersedia memberi jalan kehidupan kepadaku Aku rela hanya menerima dua bagian dari harta karun itu omong kosong Sebutkan dulu siapa namamu melihat pemuda perlente itu sudah menghadang jalan perginya Sementara siyauluisin menempel terus di sisinya Sedangkan He kesentian meski masih berdiri sambil bergendong tangan Namun sorot matanya setajam semilu menguasai terus gerak-geriknya Sadarlah Tosu berambut putih itu bahwa mereka telah menguasai keadaan Setelah menghela napas panjang, ujarnya Walaupun aku pernah menjadi anggota perguruan Taikibun Namun belum pernah melukai seorang manusia pun dari lima keluarga kalian Aku, aku adalah murid terakhir dari Tiat Hau Bagian pelaksana hukuman dalam perguruan Taikibun Namaku C. E. Gong diam-diam Tiat Tiong Tong terkesiap karena Tiat Hau adalah nama ayahnya Tiba-tiba terdengar Hak Seng Tian tertawa dingin Ujarnya, C. E. Gong Hehehe, selamanya perguruan Taikibun belum pernah menerima murid di luar keluarga In maupun keluarga Tiat Kau sangka bisa membohongi aku dengan wajah pucat bagaikan mayat Tiba-tiba Tosu berambut putih itu menjatuhkan diri berlutut Rengeknya, terlepas siapapun diriku ini, tapi yang jelas aku telah mencuri peta harta karun ini dari tangan Tiat Hau Aku pun sudah menggunakan tenaga dalam pikiran selama belasan tahun untuk membongkar rahasia di balik peta ini sebelum berhasil membawa kalian kemari Dengan air matu nyaris bercucuran lanjutnya, selama 20 tahun, aku telah banyak menderita dan siksaan Penderitaan membuat rambutku beruban, apakah sekarang kalian tega membunuhku dengan begitu saja? Berkilat sepasang metelhek sentian Tiat Hau pintar dan berilmu tinggi, kemampuannya tiada tandingan di kolong langit Mana mungkin kau bisa mencuri barang miliknya kalau antara kalian tidak punya hubungan khusus? HMM, 80% kau adalah saudara seayah lain ibu dari Tiat Hau yang bernama Tiat Cingkian Betul, betul, akulah Tiat Cingkian teriak Tosu berambut putih itu cepat Kalau bukan aku yang telah membokong Tiat Hau hingga terluka parah Mana mungkin kalian mampu melukai dirinya Tiat Tiong Tong yang mendengar pembicaraan itu seketika merasa teramat gusar Saking dendamnya sekujur tubuhnya sampai gemetar keras Hek sentian kembali tersenyum Betul sahutnya, andai kata kau tidak membokong Tiat Hau hingga terluka parah Belum tentu jagoan dari lima keluarga sanggup menandingi kemampuannya Cukup ditinjau dari jasamu ini Sudah sepantasnya jika nyawamu diampuni Tapi sayang, aaaai siapa suruh kau dari marga Tiat Karena kau dari keluarga Tiat Maka aku tidak bisa mengampuni nyawamu Bicara sampai di sini segera bentaknya Turun tangan Tiat Cingkian tertawa pedih Sambil menghelana pas keluhnya Tau bakal mengalami kejadian seperti hari ini Aku pasti tidak akan berbuat salah di masa lalu Oh to aku, aku bersalah kepadamu Aku, aku, tiba-tiba sambil busungkan dada serunya Kalau kalian ingin turun tangan, silahkan lakukan Aku tidak akan melawan memangnya Kau mampu melawan jengek Hek sentian Sambil tertawa dingin Sebuah pukulan segera dilontarkan ke depan Belah aam serangan itu bersarang di dada Tiat Cingkian Terdengar Tiat Cingkian menjerit kesakitan Darah segar menyembur keluar dari mulutnya Sementara tubuhnya mencelat ke belakang dan roboh terkapar Sio Louisin segera memburu tiba Ketika memeriksa dengus napasnya Dia segera berseru Sudah mampus Tentu saja sudah mampus Mana ada korban yang hidup di bawah seranganku Kata Hek sentian sambil tertawa angkuh Tapi sayang keengakan baginya Orang semacam ini seharusnya Jangan dibiarkan mati kelewat cepat Anggap saja diatau diri Tidak berani melancarkan serangan Balasan ucap Hek sentian sambil tertawa Kemudian setelah memandang sekejap sekitar situ Katanya lagi Cepat kalian kumpulkan semua harta karun yang ada di tempat ini Sio Louisin dan pemuda Perlente itu menyahut Serem tak mereka mulai turun tangan Perlahan-lahan Hek sentian berjalan menghampiri pembaringan Menarik keluar sebuah peti dan membukanya Tapi segera gumannya Pakaian semacam ini mana pantas digunakan lagi Belah amdia menutup kembali peti itu Dan menendangnya balik ke tempat asal Terdengar pemuda Perlente itu berkata sambil menghela nafas Siapapun orangnya Bila memperoleh harta karun sebanyak ini Dia pasti akan kayanya luar biasa Tapi, dengan care apa kita bertiga akan mengangkut keluar semua harta karun itu Tidak usah khawatir seru Sio Louisin sambil tertawa terbahak-bahak Dengan mengandalkan kekuatan lenganku Biar lebih banyak satu kali lipat pun Aku masih mampu untuk mengangkutnya Tiba-tiba terdengar hak sentian berseru tertahan Dari dalam kolam air Dia mengeluarkan sebuah peti berwarna hitam Setelah dia mati berapa saat kegumamnya Peti ini kelihatan sangat aneh Entah bagaimana care membukanya Coba aku lihat seru Sio Louisin sambil tertawa Dia sambut peti besi itu dan diperiksa sejenak Kemudian katanya Masa dalam peti semacam ini pun bisa tersimpan barang bagus Lebih baik tidak usah diperiksa Sambil berkata dia buang peti itu ke tanah Ah 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 Kau tahu apa seru hek sentian Sambil tertawa dingin Aku berani taruhan barang yang tersimpan dalam peti itu Pasti harganya jauh di atas Tumpukan intan permata itu Sungguh seru Sio Louisin tercengang Kembali dia pungut peti besi itu dari tanah Mendadak terdengar seseorang berseru tertahan Kemudian terlihat sesosok bayangan manusia meluncur masuk ke dalam ruangan Siapa bentak tiga orang itu berbareng Seorang gadis yang deki lagi pulal lumpur telah berdiri di depan pintu gua Sambil bercekak tinggang Teriaknya Kaa kalian Si, siapa? Maa Mau apa datangki? Kesini gadis itu tidak lain adalah Sui Lengkong Sio Louisin tertawa tergelak Sambil menghampiri dengan langkah lebar Serunya Nonagagap Siapa pula dirimu? Apakah tempat ini adalah tempat tinggal mu, Chin? Tentu sa Sajah Hahaha Tapi sekarang tempat ini sudah berganti pemilik Bila kau bersedia mandi sampai bersih To'aya tentu akan mengajakmu pergi meninggalkan tempat ini. Sui Lengkong melirik sekejap sekeliling tempat itu, ketika tidak menjumpai mayat Tia Tiong Tong tergeletak di tanah, dia segera tahu kalau pemuda itu sudah menyembunyikan diri, diam-diam dia pun menghembuskan napas lega. Tapi di luar dia berlagak tertarik, serunya sambil tertawa. Su, sungguh kau, kawa A, akan mem, membawa Kuki, keluar dari si, sini sambil tertawa cengar-cengir Siow Luisin berjalan menghampiri gadis itu dan bermaksud merabah payudara Sui Lengkong, mendadak He kesentian menarik wajahnya, dengan sekali ayunan dia sudah menghajar lelaki itu hingga mundur berapa langkah. Dalam terkejut bercampur kagetnya Siow Luisin berteriak keras, paman He, kau, kau, tanpa memandang sekejap pun ke arahnya, He kesentian menghampiri Sui Lengkong, kemudian setelah menjurah katanya, harap Nona jangan marah Sui Lengkong pura-pura tertawa dan segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Kembali He kesentian berkata dengan lembut, bila Nona memang pemilik tempat ini, tentunya kau bisa membuka peti hitam itu bukan? Tolong Nona bukakan agar kami bisa melihat isinya, begitu selesai menengok kami segera akan pergi dari sini dan tidak akan mengganggu ketenanganmu lagi. Sui Lengkong memutar biji matanya berulang kali, serunya sambil tertawa, membuka peti itu mah gampang sekali, asal diputar ke sebelah kiri, peti itu segera akan terbuka dia masih berbicara dengan tergagat, untuk menyelesaikan sepatah kata tersebut dia butuh waktu setengah perminum teh lamanya. Tiba-tiba Siow Luisin menimbrung lagi, peti itu empat persegi, bagaimana caranya memutar peti itu memang empat persegi selahek sentian sambil tertawa, bukankah di dalamnya terdapat bulatan tombol kecil Siow Luisin termenung berapa saat lamanya sebelum jadi mengerti, katanya kemudian, Ah ah ah, benar, benar, di luar memang empat persegi tapi dalamnya bulat, ternyata si pencipta peti ini memang sangat pintar dan hebat sambil tertawa hei kesentian mengambil peti itu, tiba-tiba satu ingatan seperti melintas dalam benaknya, dia membawa peti itu menuju ke depan Sui Lengkong, kemudian katanya lagi, Peti ini milik nona, lebih baik nona saja yang membukakan pe, peti ii, tusu, sudah berka, karat, ah, aku tak pu, punya tenaga, ma, mana mungkin di, bisa membukanya, Siow Luisin segera maju ke depan dan mengambil peti itu, katanya sambil tertawa tergelak, Hahaha, kalau masalah tenaga, biar aku Lui Cheng Wan yang melakukannya dengan tangan kanan memeluk peti itu, tangan kiri memutar ke arah kiri, benar saja penutup peti itu segera bergerak, Hahaha, coba lihat seru Siow Luisin sambil tertawa tergelak, aku, belum selesai dia berkata mendada orang itu menjerit kesakitan dan roboh terkapar ke tanah, percikan darah segar segera menyembur keluar dari dadanya, ternyata begitu penutup peti itu kendor, tiga bilah pisau terbang yang sangat tipis telah meluncur keluar dan semuanya menghujam di atas dadanya yang kekar, Dengan wajah berubah heksentian membungkukan badan melakukan pemeriksaan, Lui Toako, dia, jerit pemuda perlente itu, sambil menggelengkan kepalanya dan menghela napas panjang sahut heksentian, sudah tidak tertolong lagi pemuda perlente itu segera menyerbu ke hadapan Sui Lengkong, bentaknya penuh amarah, kelihatannya kau ingin mampus aku, aku ju, juga tiwi, tidak tahu selusui Lengkong sambil membelalakan matanya, Kentut, kalau kau tidak tahu, siapa yang tahu sambil bangkit berdiri heksentian segera menukas dingin, kalau mau disalahkan mesti salahkan Lui Cheng Wan sendiri yang kelewat gegabah dan tidak mau berhati-hati, mana boleh kau salahkan nona ini? Bagaimanapun toh peti sudah terbuka, cepat periksa apa isinya pemuda perlente itu tertegun sesaat, dalam hati kecilnya dia mulai menggirutu, agaknya dia tidak menyangka kalau gurunya begitu kejam dan tidak berperasaan. Heksentian mengambil sebuah pacul dan digunakan untuk membuka penutup peti itu, ternyata isinya hanya beberapa jelit kitab serta sebuah kain kumal yang tertata rapi sekali. Tampaknya pemuda berbaju perlente itu sangat kecewa, sebaliknya Heksentian menunjukkan rasa girang yang luar biasa, serunya sambil tertawa terbahak-bahak, hahaha, ternyata kitab pusaka ilmu silat warisan perguruan Taiki Bun berada di sini di tengah gelap tertawa nyaring dia berpaling seraya serunya lagi, ambil keluar pemuda perlente itu menggeleng seraya mundur dua langkah. Kau tidak mau mengambilnya Tecu tidak berani, bagus, ternyata kau berani membangkang perintah sorot matanya dialihkan ke wajah Sui Lengkong. Tidak menunggu orang itu buka suara, Sui Lengkong sudah membungkukan tubuh seraya berseru, biar aku saja yang mengambil sewaktu pinggangnya dibungkukan itulah mendadak sepasang telapak tangannya dilontarkan bersama ke depan, sekuat tenaga menghantam dada Hek Sentian, selain pukulannya berhawa dingin, lama-lama terselit desingan angin serangan yang kuat. Hek Sentian tertawa dingin. HMMM, sudah kuduga, kau pasti akan berbuat begini di tengah suara tertawa dinginnya, dia berputar setengah lingkaran, kakinya melayang ke depan menemdang tulang selangkangan gadis itu. Bergeser, berganti gerakan semuanya dilakukan secepat sambaran petir, dengan merangkap tangannya ke depan dada di akunci jalan mundur Sui Lengkong, saat ini, tampaknya Sui Lengkong tidak mampu menghindarkan diri lagi dengan ancaman musuh karena dalam melancarkan serangannya tadi dia kelewat besar menggunakan tenaganya. Siapa tahu di saat yang terakhir itulah tiba-tiba gadis itu melambung ke tengah udara. Ilmu meringankan tubuh yang hebat. Puji Hek Sentian dengan wajah berubah. Cepat dia mundur tiga langkah sambil berusaha melindungi diri. Memanfaatkan kesempatan ini Sui Lengkong merangsak maju ke depan, dia berniat merebut posisi yang lebih menguntungkan. Sayangnya, kendatik pun ilmu silat yang dimiliki sangat tangguh namun dia sama sekali tidak memiliki pengalaman dalam bertarung, tidak seharusnya dia merangsak maju dalam kondisi seperti ini. Diam-diam Hek Sentian kegirangan, secepat kilat telapak tangannya didorong ke muka. Berapa gebrakan kemudian, benar saja, jurus serangan yang dilancarkan Sui Lengkong makin lama semakin bertambah lemah. Perlu diketahui, gadis itu sama sekali tidak tahu sampai di mana takaran ilmu silat yang dimilikinya, tidak heran kalau timbul perasaan takut, cemas dan wazwasnya ketika bertarung melawan orang lain. Tia Tiong Tong yang bersembunyi di bawah ranjang jadi sangat gelalisah bercampur cemas, baru saja dia hendak menerobos keluar, saat itulah Tia Ching Kian yang semula sudah tergeletak mati itu melejit bangun lagi dari atas tanah. Tia Tiong Tong terkesiap, dia merasa jantungnya berdebar keras, baru saja ingatan lain melintas. Mendadak Sui Lengkong memutar pinggangnya sambil berputar arah, sepasang telapak tangannya dihantamkan ketubuh lawan kuat-kuat. Hek Sentian tertawa dingin, pikirnya, ternyata ilmu silat yang digunakan adalah kufu aliran perguruan Taiki Bun, bodoh amat budak ini, bukannya mengandalkan kelebihannya dalam ilmu meringankan tubuh, dia justru mengajak pertarungan dengan keras melawan keras sambil berpikir dia mundur tiga langkah ke belakang, dengan demikian tubuhnya telah mundur ke hadapan mayat dari Tia Ching Kian. Mendadak terdengar Tia Ching Kian membentak nyaring, tubuhnya menubruk ke depan dan memeluk sepasang kaki Hek Sentian kuat-kuat. Dia, dia hidup lagi jerit pemuda perlente itu kaget. Hek Sentian jauh lebih terkesiap daripada siapapun, tahu-tahu tubuhnya sudah diseret Tia Ching Kian hingga terjatuh ke tanah, sepasang lutut kakinya tahu-tahu kesemutan, ternyata jalan darahnya sudah tertotok. Berkilat sepasang mata pemuda perlente itu, tanpa banyak bicara tiba-tiba dia membalikan tubuh dan melarikan diri dari situ. Jangan lari jerit Hek Sentian, cepat bantu aku, murid kesayanganmu sudah kabur terbirit-birit, buat apa masih menjerit macam setan saja jengek Tia Ching Kian sambil tertawa dingin. Seriaya berkata, telapak tangannya diayunkan berulang kali, dua buah jalan darah penting di bawah ketiak kembali sudah ditotok olehnya. Kau, bagaimana mungkin kau, HMM? Kau anggap aku sudah mampus sudah ku periksa denyutan adimu, sebelum kau melancarkan pukulan, aku sudah menghimpun seluruh tenaga dalamku untuk melindungi dada, karena itu setelah termakan pukulanmu, aku pun menutup semua pernapasanku pura-pura mati, aku yakin selesai menghantamku, kau pasti akan melakukan pemeriksaan, Hehehehe. Hek sentian, selama ini kau banyak akal busuk dan licik, masa tidak terbayang olahmu betapa bermanfaatkan takdik pura-pura mati. Baik, anggap saja aku hek sentian berhasil kau pecundangi hari ini, sekarang aku sudah terjatuh ke tanganmu, mau bunuh, bunuhlah, tidak usah banyak cincong lagi mau bunuh, bunuhlah. HMM, gampang amat jengek Tia Ching Kian dingin. Sorot matanya dialihkan ke wajah Sui Lengkong yang masih termangu-mangu, lalu ujarnya sambil tertawa, Nona, tidak ada salahnya kau yang memberi usul, lebih baik mau menghukum mati bangsat ini dengan care apa, aku pasti akan menuruti permintaan muter, terserah jawab Sui Lengkong sambil membelalakan matanya. Daging manusia lezap lagi harum, Nona pernah mencicipi tanya Tia Ching Kian kemudian. A-A, aku B, belum pernah menci, cipi, aku, aku pun tak, tak D-O-O, doyan kalau begitu biar aku nikmati sendiri daging tubuhnya, gara-gara pukulan bajingan ini tadi, tenaga dalamku menderita kerugian sangat besar, biarlah aku gunakan dagingnya untuk memulihkan kembali kekuatan tubuhku. Seraya berkata, dia cabut keluar sebilah pisau belati dan mulai diasah di alas sepatunya. Kulit wajah haksentian mulai mengejang keras, mengejang lantaran ngeri bercampur seram, serunya gemetaran, kalau ingin membunuhku, bunuh saja dengan sekali tusukan, buat apa kau mesti menyiksaku dengan care begitu Tia Ching Kian sama sekali tidak ambil peduli, melirik sekejap pun tidak, dia masih meneruskan asah pisaunya. Nona dia berseru kemudian sambil menatap wajah Sui Lengkong, aku berterima kasih sekali kepadamu karena selama ini telah menjagakan harta karun ini di sini. Har, harta ka, karun bu tanya Sui Lengkong dengan metle, terbelalak semakin lebar, dia keheranan. Harta karun ini memang milik perguruan Tai Kibun, kalau kulihat dari gaya ilmu silat yang Nona gunakan pun seolah sangat mirip dengan kufu aliran kami, Aa. Apa itu Tai? Perguruan Tai Kibun? Aa, aku Tiwi, tidak tahu, Tiwi, tidak mengerti Tia Ching Kian tersenyum, baru saja dia akan mengucapkan sesuatu lagi, mendadak dari belakang tubuhnya terdengar seseorang menyambung dengan nada dingin. Aku tahu tiba-tiba dari bawah kolong ranjang sudah muncul seorang pemuda berwajah hitam, beralis metu setajam pedang dan bersorot metu setajam cahaya bintang. Begitu menyaksikan raut muka pemuda itu, entah mengapa, tiba-tiba sekujur tubuhnya gemetar keras, seakan-akan baru saja berhadapan dengan setan gentayangan. Siwi, siapa kau tegurnya gemetar? Kau tidak kenal dengan aku? HMM. Aku justru kenal siapakah dirimu dengan sorot metu setajam semilu pemuda itu mengawasinya lekat-lekat. Sui Lengkong sendiri ikut dibuat kebingungan dan tidak habis mengerti, kendatipun begitu dia pun bisa merabah kalau di antara kedua orang ini pasti terjalin suatu hubungan khusus yang istimewa, oleh sebab itu dia sama sekali tidak ikut menimbrung. Tia Ching Kian memaksakan diri untuk tertawa, balik tanyanya, dari mana kau bisa mengenali diriku begitu berjumpa dengan pemuda ini? Perasaan ngeri bercampur takut seketika menyelimuti perasaan hatinya, membuat dia sama sekali tidak berani turun tangan. Coba amati wajahku, mirip siapakah aku ini Tia Ching Kian mengamatinya berapa saat, semakin dipandang hatinya semakin takut, makin diamati hatinya semakin bergidik. Coba pandang lebih seksama, coba dipikirkan lebih teliti di bawah cahaya mutiara yang redup. Tiba-tiba Tia Ching Kian teringat akan seseorang, serunya gemetar, kau, kau, sudah teringat siapakah aku apa hubunganmu dengan Tia Thao Toako Tia Tiong Tong melompat bangun, hardiknya, kau masih punya muka, berani menyebut mendiang ayahku sebagai Toako? HMMM, gara-gara harta karun kau begitu tega mencelakai dia orang tua, membuat beliau kehilangan sebuah lengan dan cacat seumur hidup, kalau bukan gara-gara ulahmu, tidak mungkin dia orang tua tewas di tangan orang lain, kau, kau memang bedabah kau, kau keliru besar, aku, paras muka Tia Ching Kian berubah pucat pasi bagaikan mayat. Keliru jengek Tia Tiong Tong gusar, HMMM. Dengan mulutmu, kau telah mengakui semuanya, sekarang masih berusaha mungkir? Masih ingin menyangkal? Mendadak sambil membusungkan dadanya Tia Ching Kian berteriak lantang, benar, memang aku yang membokongnya, akulah yang mencelakainya, sejak kecil hingga dewasa aku selalu, setiap saat hidup di bawah kendalinya, nyaris aku dibuat sesak napas hingga tidak, tidak mampu hidup layak, begitu muncul kesempatan, tentu saja aku harus memberontak, harus melakukan perlawanan, tapi aku sama sekali tidak membunuhnya, aku hanya, sekalipun kau tidak membunuhnya, tapi gara-gara ulahmu dia harus tewas di tangan orang, mau apa kau aku hendak membunuhmu, membalaskan dendam sakit hati ayahku, setiap orang boleh saja membunuhku, tapi kau tidak boleh melakukannya, kenapa tidak boleh? jangan lupa, bagaimanapun juga aku adalah pamanmu, sebagai anggota perguruan Taiki Bun, kau berani bersikap kurang ajar terhadap angkatan tua Tia Tiong Tong Tertegun, dia tahu peraturan perguruan yang harus paling berat hukumannya dalam perguruan Taiki. Bun adalah, mengkhianati perguruan serta berani melawan orang yang lebih tua. Menyaksikan perubahan mimik wajah anak muda itu, sekulung senyuman licik kembali tersungging di bibir Tia Ching Kian. Mendadak terlihat bayangan manusia berkelebat lewat, Suwi Lengkong sudah berdiri di hadapannya sambil berkata, aku, aku bisa membunuhmu tentu saja kau bisa membunuhku, jawab Tia Ching Kian sambil tertawa dingin, tapi sayang kau bukan tandinganku, jika kurang percaya, silahkan saja dicoba baru selesai. Dia berkata tiba-tiba terdengar suara tertawa dingin yang menyeramkan berkumandang datang dari luar gua, menyusul kemudian seseorang mengejek, kalau begitu biar aku yang mencoba lebih dulu begitu mendengar suara orang itu, paras muka Suwi Lengkong seketika berubah jadi pucat pias, tubuhnya gemetar keras. Baik Tia Ching Kian maupun Tia Tiong Tong, mereka berdua sama-sama terperanjat dan tidak habis mengerti. Ting, ting, dari luar gua bergemas suara demtingan nyaring, suara itu mula-mula berasal dari tempat yang jauh tapi sejenak kemudian sudah tiba di depan mata. Paras muka Suwi Lengkong berubah makin memucat, pucat bagai selembar kertas. Di antara kilauan cahaya mutiara, terlihat sesosok bayangan manusia telah melayang masuk ke dalam ruang gua. Dia adalah seorang nyonya tua yang kurus kering, tangannya menggenggam dua batang tongkat bambu, setiap kali tongkat bambunya menutul permukaan tanah, tubuhnya melayang di udara persis seperti seorang nenek sihir. Ibu, bisik Suwi Lengkong dengan nada gemetar. HMM, kau masih ingat memiliki seorang ibu? Bagus, bagus nengu Sui Ji Song dingin. Dia melirik Tia Tiong Tong sekejap kemudian sorot matanya segera dialihkan ke tubuh Tia Jingkian, sepatah demi sepatah kata tegurnya dengan nada berat, Tia Jingkian, kau masih ingat dengan diriku dengan cepat Tia Jingkian mengjeleng. Maaf, aku benar-benar tidak bisa mengenali dirimu masakah sudah melupakan seorang sahabat karibmu pada 20 tahun berselang? Dia benar-benar tidak teringat perempuan jelek mana yang pernah dijumpai pada 20 tahun berselang. Masakah sudah melupakan kejadian pada 20 tahun berselang, malam itu hujan angin, bunga berguguran di tengah hutan bunga toh, kau, kau, kau adalah Sui Ji Song Oh Oh Ha, rupanya kau masih teringat dengan diriku. Sui Ji Song mulai tertawa, tertawa lebar. Masih mendingan kalau dia tidak tertawa, begitu tertawa lebar, wajahnya nampak jauh lebih jelek, jauh lebih mengerikan. Tia Tiong Tong saling bertukar pandangan dengan Sui Leng Kong, mereka sama sekali tidak menyangka kalau Sui Ji Song ternyata kenal dengan Tia Jingkian, yang membuat Tia Tiong Tong semakin keheranan adalah sorot metu Sui Ji Song waktu itu. Sorot matanya penuh dengan pandangan sayu, seakan-akan dia sedang terkenang kembali kejadian di masa lampau, peristiwa yang membuatnya sedih, menyesal, membenci hingga merasuk ke tulang sum-sum, percampuran dari berbagai macam perasaan yang kumpul jadi satu. Dengan sorot metu yang serba kalut itulah dia mengawasi wajah Tia Jingkian yang tampak kaget, seram bercampur ngeri. Aku tahu, kau pasti masih teringat aku katanya perlahan, tapi sekarang sudah tidak mengenali diriku lagi, bukan begitu aku, aku, 20 tahun berselang, kau pernah berlutut di hadapanku, mengatakan aku adalah perempuan paling cantik, perempuan paling lembut yang pernah kau jumpai sepanjang hidupmu perlahan-lahan dia pejamkan matanya, seakan-akan sedang terlarut dalam lamunannya yang indah di masa silam. Mendadak dia membuka matanya kembali dan mulai tertawa keras, tertawa seram, hahaha, tapi sekarang aku telah berubah jadi perempuan paling jelek di kolong langit, Tentu saja kau tidak bakal kenali diriku lagi sepasang tangannya yang menggenggam tongkat bambu kelihatan gemetar keras, sambil tertawa menyeramkan lanjutnya. 20 tahun, bahkan 20 tahun pun belum genap, tapi perubahan yang terjadi di dunia begitu besar dan luar biasa, 20 tahun berselang nyawamu terjatuh ke tanganku, aku hanya bisa membenci diri sendiri kenapa mau percaya dengan bujukan serta rayuan gombalmu, bukan saja kuampuni jiwamu bahkan genap selama 2 hari menemanimu di tengah hutan bunga toh. 20 tahun kemudian, kau terjatuh lagi di tanganku, sekarang bujukan dan rayuan gombal apalagi yang akankah sampaikan Tia Cinkian memutar biji matanya ke sekeliling tempat itu, belum lagi dia berbuat sesuatu, terdengar Hek Seng Tian telah berkata pula sambil tertawa seram, hehehe, ku kira siapa yang ada di sini, ternyata Nso Seng pun ada di tempat ini Hek Seng Tian, tutup bacotmu 4 sui ji song cepat. Nso Seng, setiap waktu setiap saat Seng Toako masih rindu dan teringat kepadamu, lebih baik cepat bunuhlah dia kemudian bersama si Yau te pergi menjumpai Toako Ji Song dengan cepat Tia Cinkian menjatuhkan diri berlutut, aku pun setiap saat setiap waktu selalu merindukan dirimu, sekalipun paras mukamu telah berubah, namun perasaan hatiku terhadapmu tidak pernah akan berubah. Nso Seng, dia sedang membohongi dirimu teriak Hek Seng Tian cepat, dia tutup mulut tiba-tiba sui ji song membentak nyaring. Sinar matanya perlahan-lahan dialihkan dari wajah Tia Tiong Tong ke wajah Tia Cinkian dan Hek Seng Tian, kemudian setelah tertawa dingin dengusnya, dasar lelaki, pintarnya hanya merayu dengan kata-kata manis, aku sui ji song sudah muak mendengarnya sambil menuding Hek Seng Tian dengan tongkat bambunya, dia melanjutkan, yang paling busuk, paling memuakan di antara setian yang ada, kaulah manusia paling busuk, berdebah paling laknat. Sejak awalka sudah tahu kalau Seng Chun Hau tidak mampu punya anak makakah sengaja membohongi aku, gagal berbohong kau pun mengasah pisau di hadapan Seng Toa Nio, menghasut dan mengadu domba kami, HMMM, semua hutangmu masih tercatat jelas dalam ingatanku, hari ini aku tidak bakalan mengampuni jiwamu begitu selesai bicara, tongkat bambunya ditekan dan langsung menghujam di atas dada Hek Seng Tian. Seketika itu juga Hek Seng Tian menjerit ngeri lalu tergelepar di tanah dan tewas seketika. Kemudian dengan tongkatnya kembali dia tuding Tia Tiong Tong, katanya pula, kau, kau menipu putriku hingga ibunya pun sudah tidak dimaui lagi, kau pun bajingan laknat, aku harus menjagal dirimu ibu, jerit Sui Lengkong dengan nada gemetar. Sui Ji Song tidak menggubris, kini dia sudah menuding Tia Tiong Tian dengan tongkatnya, dan kau teriaknya, kau telah menipuku, mencelakai aku hingga harus menderita siksaan seperti yang kualami hari ini, biar ku cincang tubuhmu pun belum bisa melampiaskan semua rasa dendamku, kau tidak boleh membunuhku, putriku juga tidak akan setuju kau membunuh aku. Siapa putrimu dia teriak Tia Cing Tian sambil menuding ke arah Sui Lengkong. Diiringi jeritan kaget Sui Lengkong mundur berapa langkah ke belakang, kini punggungnya sudah menempel di atas dinding gua. Tia Tiong Tong sendiri pun dibuat gelagapan, sebab semua perubahan yang terjadi amat mendadak, sama sekali. Di luar dugaan, setiap perubahan yang berlangsung seakan di luar akal sehat siapapun. Terdengar Tia Cing Tian berkata lebih jauh, Seng Chun Hao tidak bisa punya anak, tentu saja anak itu anakku, bagaimanapun kita pernah jadi suami istri selama dua malam, tegakah kau membunuhku kini Tia Tiong Tong baru mengerti apa yang telah terjadi, pikirnya, tidak heran kalau Seng To Anyo berniat membunuhnya telah mengetahui kalau dia hamil, tidak aneh jika dia pun bersikap begitu kejam dan tidak berperasaan terhadap putrinya sendiri oleh karena dia sangat membenci Tia Cing Tian, terhadap apa yang telah diperbuat pun merasa sangat menyesal, maka semua dosa, kesalahan dan rasa dendamnya dilampiaskan semua pada keturunannya itu. Ketika mengalihkan kembali pandangan matanya, tampak Sui Ji Song sedang pejamkan matanya sambil berkata, sesungguhnya aku pun tidak tega untuk membunuhmu, A.A.I. Cepat kemarilah, bantulah aku menuju ke pembaringan sana, aku merasa lelah sekali. Buru-buru Tia Cing Tian menghampiri, berpura-pura tersenyum lembut dan memayang tubuh Sui Ji Song sambil berbisik, Ji Song, kita segera akan melewatkan sisa hidup dalam kegembiraan dan kesenangan, kita punya harta yang berlimpah, belum habis ucapan tersebut diucapkan, tiba-tiba tubuhnya mengejang keras dan roboh terjungkal ke tanah. Dihiasi senyuman menyeringai yang menggidikan hati Sui Ji Song tertawa keras, Hahaha, harta karun. Dasar lelaki bau yang tamat tidak tahu malu kemudian dengan tongkat bambunya dia mencukil tumpukan barang berharga itu dan dihirukan ke atas maya Tia Cing Tian, katanya lagi, hari ini, kusuruh kau mampus di bawah tumpukan harta karun dengan tubuh gemetar keras Sui Lengkong mulai menangis terseduh-seduh, bagaimanapun jahatnya Tia Cing Tian, dia tetap ayah kandungnya. Tidak heran kalau gadis tersebut tidak bisa menguasai rasa sedihnya. Ibu, kau, tiba-tiba mulutnya terkatup dan roboh tidak sadarkan diri di sisi maya Tia Cing Tian. Suara tertawa seram serta suara isak tangis seketika sirna dan lenyap, suasana dicekam kembali dalam keheningan. Cahaya mutiara masih membiaskan sinarnya yang redup dan menyinari wajah Sui Ji Song yang jelek, tubuh yang kurus kering, rambut yang awut-awutan serta kakinya yang cacat. Kini sorot matanya telah berubah jadi merah padam sementara paras mukanya hijau membesi, dia seolah-olah sudah kehilangan seluruh tenaga hidupnya dan berubah menjadi sesosok kerangka kosong yang jelek. Tia Tiong Tong hanya mengawasi jalannya peristiwa itu dari samping, dia sendiri pun tidak tahu harus merasa benci atau iba, terhadap mayat-mayat yang bergelimpangan di tanah pun dia tidak tahu harus merasa benci atau iba. Seluruh pertikaian, semua dendam kesumat telah berakhir dengan datangnya kematian, kemarukan serta ketamakan mereka terhadap harta karun pun ikut lenyap bersama datangnya maut. Kini sorot mati sui ji song sudah dialihkan ke wajah Tia Tiong Tong, kembali senyuman menyeramkan menghiasi ujung bibirnya. Bocah keparat teriaknya, kau telah membohongi putriku, kalau bukan secara diam-diam aku menguntit sampai di sini, bukankah ya akan mati kelaparan di sini? Asal hujan bersikap sedikit lebih baik kepadanya, tidak melimpahkan semua dosa dan kesalahan yang dilakukan generasi sebelumnya kepada dia, dengan sendirinya dah akan menurut dan berbakti kepadamu kentut, kau tidak lebih hanya ingin mengenaya aku si orang cacat, hari ini akanku suruh kau rasakan kelihayan dari si manusia cacat di tengah umpatan dan caci makinya dia sudah menutulkan tongkat bambunya dan melambung ke udara. Betapa terkesiapnya Tia Tiong Tong menghadapi terkaman itu, apalagi menyaksikan rambutnya yang awut tidak karuan, matanya yang merah berapi persis seperti setan buas yang sedang mementangkan cakar mautnya. Buru-buru dia mengigus ke samping, tapi dua batang tongkat bambu itu secepat sambaran kilat telah mengancam dadanya. Pemuda itu sadar kalau kepandaian silatnya masih bukan tandingan lawan, apalagi kondisi kesehatan badannya belum pulih sama sekali, tentu saja dia tidak berani menyambut dengan kekerasan, cepat dia mengegos lagi ke samping dan berusaha menghindarkan diri. HMM, kau anggap bisa melarikan diri kembali tongkat bambunya melancarkan serangan berantai, jangan dilihat kakinya cacat, kecepatan geraknya ternyata sama sekali tidak berkurang. Dalam waktu singkat peluhan gebrakan sudah berlalu, Tia Tiong Tong semakin tidak kuasa menahan diri, tiba-tiba lututnya jadi lemas, ternyata dia sudah tersandung mayat Sio Louisin hingga tidak ampun tubuhnya roboh terjengkang ke tanah. Cepat dia berguling ke samping sambil menyambar sebuah pacul yang tertinggal di situ. Ketika Sui Ji Song bundur ke belakang, Tia Tiong Tong telah berhasil menyambar sebilah pedang berwarna hijau kemala, cepat ia bersalto dan melompat bangun. Dia sadar, Sui Ji Song sudah tidak mungkin diajak berbicara secara baik-baik maka timbun niatnya untuk beradu nyawa. Berpikir sampai di situ pedang mestikanya segera dibacokan ke depan, bukan tubuh Sui Ji Song yang diarah. Melainkan tongkat bambu andalannya, inilah taktik mau memanah orangnya, robohkan dulu kuda tunggangannya. Teraang pedang dan tongkat bambu segera saling membentur. Ternyata tongkat bambu itu sama sekali tidak patah, bergetar pun tidak. Rupanya perempuan itu telah menyalurkan seluruh kekuatan tubuhnya ke dalam tongkat, sehingga senjata mestikap pun sulit untuk mematahkannya. Sebaliknya Tia Tiong Tong merasakan pergelangan tangannya kesemutan, di dalam kagetnya cepat dia melancarkan sebuah bacokan lagi. Bagus bentak Sui Ji Song, kali ini dia menyerang lagi dengan tongkat bambu yang sebelah. Untuk kesetian kalinya Tia Tiong Tong merasakan pergelangan tangannya bergetar keras, saking kerasnya pedang yang berada dalam genggamannya ikut mencelat ke udara. Saat ini dia sama sekali tidak punya peluang untuk berpikir panjang, baru saja pedangnya mencelat dari genggaman, tongkat bambu dalam genggaman Sui Ji Song sudah menyambar lagi dengan kecepatan tinggi. Tia Tiong Tong segera membuang tubuhnya ke belakang kemudian menggelinding ke samping, dia menyelingap ke sisi kolam air. Kembali Sui Ji Song melambung ke udara sambil meluncur ke tepi kolam air, bentaknya, serahkan nyawamu tangan kirinya menekan ke bawah, tongkat bambunya langsung menyodok dada anak muda itu. Keraak tiba-tiba tongkat bambu yang menutup di sisi kolam air itu patah jadi dua, begitu kehilangan keseimbangan tubuh, tidak ampun. Biu-ur tubuhnya tercebur ke dalam kolam. Ternyata ketika terjadi bentrokan antara pedang dan bambu tadi, kedua batang bambunya sudah gumpil berapa bagian terhajar pedang mestika Tia Tiong Tong, oleh sebab itu begitu ditekan Sui Ji Song dengan penuh tenaga, tongkat bambu itu pun patah jadi dua. Semenjak Tia Tiong Tong menelanjin somberusia seribu tahun, kendatipun luka yang dideritanya belum sembuh seratus persen, namun tenaga dalamnya tanpa sadar telah bertambah maju pesat. Dalam hal ini sebetulnya Tia Tiong Tong sendiri pun tidak tahu, itulah sebabnya dia tidak punya keyakinan, sebaliknya Sui Ji Song kelewat memandang enteng lawannya, karena kelewat gegabah maka perubahan yang terjadi secara tiba-tiba ini kontan membuatnya gelagapan. Di tengah percikan bunga air yang menyebar ke mana-mana Tia Tiong Tong menghembuskan napas panjang sambil menyelingap ke arah lain, kini dia sudah menyingkir ke tepi dinding gua sambil mengatur pernapasan, dia bersiap-siap menghadapi serangan berikut. Siapa tahu meski sudah ditunggu sekian waktupun tiada gerakan apapun di kolam air itu, Sui Ji Song masih tertelungkup di atas permukaan air tanpa bergerak, seakan dia sudah menjadi sesosok bangkai. Mula-mula Tia Tiong Tong agak tertegun, tapi kemudian sadar apa yang telah terjadi, batinnya, ah-ah-ah benar, air itu beracun, Sui Ji Song pasti sudah meneguk air dalam kolam itu hingga keracunan dan tewas dalam waktu singkat tubuh Sui Ji Song yang kurus kering itu mulai mengejang lalu menyusut jadi kecil, empat anggota tubuhnya jadi melengkung dan kaku, rambutnya terapung di atas permukaan hingga keadaannya tampak sangat menakutkan. Hampir saja Tia Tiong Tong muntah saking mualnya setelah menyaksikan peristiwa ini. Akhirnya dia tidak kuasa menahan diri lagi, dengan cepat pemuda itu lari keluar dari gua dan mulai muntah di sudut batu, dia memuntahkan seluruh isi perutnya sehingga hanya tersisa air masam dalam lambungnya. Pada saat itulah dari balik gua terdengar suara isak tangiswi lengkong yang amat menyedihkan hati. Berapa saat lamanya Tia Tiong Tong berdiri mematung, dia tidak tahu bagaimana harus menghibur gadis itu. Kini dia hanya berharap tidak pernah ada harta karun di dunia ini, maka semua peristiwa yang tragis, memedihkan hati dan menyiksa batin tidak pernah akan terjadi. Sekalipun harta kekayaan itu indah dan menawan, seringkali yang ikut hadir bersama dengan harta adalah ketamakan, pelit, intrik, pembunuhan, kekejaman, perebutan kekuasaan, fitnah serta kematian. Bagaimanapun juga mati umat manusia selalu akan dibuat silau oleh harta kekayaan, mereka hanya bisa melihat sisi terang dari harta karun tapi tidak pernah bisa melihat sisi gelap dari kesemuanya itu. Untuk berapa saat Tia Tiong Tong hanya berdiri termangu, dia tidak bermaksud menghibur Sui Leng Kong yang menangis sedih, sebab dia tahu hanya cucuran air matu yang bisa melampiaskan semua rasa sedih yang mencekam perasaan seorang gadis. Dia mulai duduk di atas peti baju, mengambil berapa kitab serta lipatan kain dari dalam peti musibah. Beberapa jilid kitab itu terbuat dari kain sutra yang halus sementara lipatan kain itu ternyata adalah sebuah bendera yang dibuat dari cucuran darah segar, tapi lantaran sudah kelewat lama, warna darah itu telah berubah sehingga nampak buram tidak bercahaya, tapi justru memancarkan daya tarik yang menggidikan hati. Ketika menyentuh gulungan kitab serta bendera berdarah itu, tanpa terasa tubuh Tia Tiong Tong gemetar keras, air mata pun tanpa terasa ikut jatuh bercucuran. Bukan saja di dalam gua itu tersimpan harta kekayaan dan kematian, ternyata tersimpan pula sebuah rahasia besar. Rahasia itu menyangkut leluhur Tia Tiong Tong, yang penuh mengandung dendam kesumat, lelahan darah dan air mata, kegembiraan di masa hidup dan penderitaan menjelang ajal. Dia mulai membuka lembaran pertama kitab itu yang tertulis. Di masa lalu, Semkoai, tiga manusia aneh, Suset, empat iblis, Jipmo, tujuh setan, Kiyoke, sembilan orang jahat, Capoe Koan, delapan belas perampok, mendatangkan bencana bagi umat persilatan, bukan saja sepak terjangnya jahat dan kejam, banyak orang persilatan hanya berani marah tidak berani bertindak. Sampai suatu saat Im dan Tiat dua orang Kiyampoe terjun ke dalam dunia Kangou, setelah melewati berbagai pertarungan di Bukit Hangsan, Telaga Tongteng, Gunung Tiamcong, Telaga Tayou, Bukit Celiansan, Gunung Kunlun dan Tiong Tiau, akhirnya dengan andalkan dua bilah pedang sakti berhasil membasmi Semkoai, Suset, Jipmo, Kiyoke serta Capoe Koan, dengan lumuran darah merekalah dibuat sebuah panji sakti. Sejak itu semua umat persilatan takluk dan menaruh hormat kepada kami, di mana panji sakti tiba, semua orang menyambut dengan penuh hormat. Akhirnya Im dan Tiat dua orang Chow Su mendirikan perguruan Tai Kibun, dengan kebenaran dan keadilan membangun perguruan, dengan kebenaran dan keadilan menegahkan peraturan, dengan kebenaran dan keadilan menaklukkan orang. Kami berharap seluruh anggota perguruan untuk jangan melupakan kedelapan hal yang kami canangkan yakni, kesetiaan, bakti, kebajikan, cinta kasih, kepercayaan, kesetia, kawanan, kerukunan dan kedamaian. Taati peraturan perguruan, membantu kaum lemah dan menegahkan keadilan serta kebenaran di sisi bagian bawah tertulis, ketua angkatan kedua perguruan Tai Kibun, Tiat Hau memegang surat wasiat peninggalan mendiang ayahnya, tidak kuasa air matu jatuh berlinang membasai pipi Tiat Tiong Tong, dia segera membuka halaman kedua, di situ tulisannya bertambah kalut. Aku Tiat Hau, seorang kakek cacat, beruntung memiliki seorang putra yang kini masih bayi, setiap kali teringat bahwa aku tidak berkesempatan lagi untuk bertemu dengan putraku, hatiku teramat pedih, nasibku memang kurang beruntung, sebuah lenganku dikutungi oleh adik sendiri, sepasang kaki dibikin cacat oleh musuh besar, dalam keadaan kritis dan terluka parah aku bertekad untuk menemukan kembali harta karun milik perguruan. Tumpukan harta ini disembunyikan leluhur perguruan Tai Kibun sewaktu menyingkir dari musibah, walaupun sudah terkubur banyak waktu, untung saja aku berhasil menemukan tempat persembunyiannya setelah meneliti sebuah petra hasia yang tidak utuh. Tapi yang membuat aku terharu adalah keberhasilanku menemukan kembali panji berdarah yang dibuat leluhur sewaktu mendirikan perguruan, panji ini tidak ternilai harganya, barang siapa mendapatkannya, dialah yang berhak menduduki posisi seorang ketua. Aku sadar dalam kehidupan kali ini tidak mungkin bisa bertemu dunia bebas lagi, aku berharap siapapun yang menemukan harta ini, bila bukan anggota perguruan Tai Kibun, tolong gunakanlah untuk kesejahteraan orang banyak. Seandainya harta ini diperoleh anggota perguruan Tai Kibun, dia berkewajiban untuk melanjutkan perjuangan kita menuntut balas, jangan sekali-kali kau lupakan wajangan leluhur. Ketahuilah perahu bisa menyeberangkan orang, bisa pula menenggelamkan orang, harta karun ibarat air, bila kau pergunakan secara benar dia akan mendatangkan berkah, bila kau salah dalam penggunaan akan berakibat bencana, jangan lupa dengan wajangan ini. Kehidupanku di dalam gua amat berat dan penuh derita, untuk mengisi waktu yang luang aku telah menulis semua catatan serta rahasia ilmu silatku di dalam kain yang kugunakan sebagai pengganti kertas, semoga siapapun yang beruntung mendapatkan mustika ini, gunakanlah ilmu ini demi kebajikan. Menjelang masa akhir hidupku, aku telah bertemu dengan Sui Lengkong, dia adalah seorang gadis yatim yang bernasib memedihkan, selama ini dia menjadi satu-satunya penghiburku, maka aku pun berharap siapapun yang mendapatkan harta ini bersedia pula merawat dirinya. Ilmu silat yang kutulis antara lain terdiri dari Kowikoat Tenaga Dalam, ilmu samadhi, ilmu pukulan Taiki Hang Imciang, dua belas jurus ilmu darah besi serta ilmu meringankan tubuh dan ilmu pedang membaca sampai di sini Tia Tiong Tong segera mendongakan kepalanya, dengan air metu bercucuran pekitnya, ayah, oroha ayah, ananda yang tidak berbakti ternyata tidak punya jodoh untuk bersuamuka denganmu belum selesai dia bergumam, tiba-tiba terdengar helaan napas panjang bergema dari belakang tubuhnya, Sui Lengkong dengan air metu bercucuran berkata, apa, apakah dia, dia orang tua AA, adalah AA, ayahmu dengan sedih Tia Tiong Tong mengangguk. Sui Lengkong tertegun sesaat, kemudian tanyanya lagi, di, di mana I, ibumu kembali Tia Tiong Tong menghela napas. Sewaktu masih bayi, ibuku juga telah pergi dengan lemah lembut Sui Lengkong membelai rambutnya, dia memandang dengan sorot met lembut, penuh rasa kasihan dan simpatik, perhatian dan penghiburan. Gadis berhati mulia ini hanya memikirkan kemalangan yang menimpa orang lain, dia seakan sudah melupakan kemalangan sendiri, sejujurnya, bukankah nasib yang menimpanya jauh lebih mengenaskan. Kedua orang itu saling berhadapan dengan air metu berlinang, perasaan hati mereka penuh diliputi kegetiran dan kepedihan. Entah berapa lama sudah lewat, akhirnya Sui Lengkong bangkit berdiri, menggapai ke arah Tia Tiong Tong dan bergerak keluar. Sambil menggenggam kitab serta panji berdarah itu, Tia Tiong Tong ikut di belakangnya. Gadis itu mengajak Tia Tiong Tong berjalan menelusuri rawa-rawa dan kubangan, seperminum teh kemudian dia berhenti di depan sebuah gundukan tanah. Di sisi gundukan tanah itu penuh ditanami bebungahan berwarna kuning, tiba di tempat itu Sui Lengkong segera menundukkan kepalanya, air metu kembali berlinang membasai wajahnya. Apakah, apakah di sini tempat kubur dia? Dia orang tua Sui Lengkong berdiri kaku di tengah hembusan angin dan manggut-manggut. Tia Tiong Tong segera jatuhkan diri berlutut di depan kuburan dan menangis terseduh-seduh. Sui Lengkong ikut berlutut, dalam hati berdoa, aku telah mengajak keturunan ke orang tua datang kemari, semoga arwahmu di alam baka bisa beristirahat tenang. Kemudian setelah memesut air mata, katanya lagi dengan sedih, ayahku pernah berbuat salah kepada kau orang tua, tapi dia pun sudah mati, ku mohon kau orang tua sudi memaafkan segala dosanya hujan, tiba-tiba turun dengan derasnya, seakan-akan air hujan ingin mencuci bersih semua dosa dan kesalahan yang telah lampau. Lama, lama kemudian akhirnya hujan pun berhenti. Perlahan-lahan Tia Tiong Tong bangkit berdiri kemudian menarik tangan Sui Lengkong, dia sudah putuskan akan menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya untuk melindungi gadis yang patut dikasihani ini. Tiba-tiba Sui Lengkong mengangkat kepalanya. Kau, kau tidak membenci ku tanyanya. Tanpa kau, aku sudah mati sejak tadi, tanpa kau, ayahku mati tanpa liang kubur, untuk berterima kasih pun masih belum mampu, mana mungkin aku membencimu setelah menghela nafas panjang, lanjutnya, bukan saja tidak membencimu, bahkan aku, aku pun tidak akan membenci ayah ibumu, baru bicara sampai di situ, Sui Lengkong sudah menubruk ke dalam rangkulannya dan menangis terseduh. Biarpun dunia amat luas, namun dia merasa hanya bisa bersandar pada pemuda itu satu orang, hanya selama berada dalam pelukan, kehidupannya yang lemah baru akan peroleh ketenangan. Tapi dia harus meninggalkan dia, meninggalkan dia, meninggalkan dia. Kenapa? Dia tidak boleh mengatakannya, dia tidak tega mengatakannya. Tia Tiong Tong telah menarik tangannya dan berkata dengan lembut, jangan menangis, pergilah bersamaku, kau telah mengubur jenazah ayahku, sekarang aku pun akan mengubur jenazah ayah ibumu dengan pandangan bingung Sui Lengkong mengikutinya balik ke dalam gua rahasia, panji darah dan kitab silat yang tersebar di tanah pun telah dipungut kembali, tapi mereka telah meninggalkan air matu dan kesedihan. Tiba dalam gua, mereka menjumpai sebuah jubah panjang berwarna putih tergeletak di atas ranjang, di atas jubah itu tertera berapa huruf besar dari darah segar, aku pun bisa berlagak mampus jenazah hak sentian sudah tidak nampak di tempat itu. Lama sekali Tia Tiong Tong tertegun, akhirnya sambil menghela nafas panjang ujarnya, orang ini benar-benar sangat lihai, setelah ditipu orang lain, sekarang gantian dia yang menipu orang tiba-tiba terdengar Sui Lengkong menjerit kaget kemudian menangis lagi dengan sedihnya, ternyata batok kepala Tia Ching Tian dan Sui Ji Song telah dipenggal orang. Harta karun yang semula memenuhi ruangan pun sudah berkurang banyak. Tampaknya barang apapun yang bisa dibawa telah dibawa pergi Hek Sentian dengan menggunakan kain baju, hanya saja bagian yang terbawa olehnya belum lebih dari sepersepuluh. Tia Tiong Tong memperhatikan sekejap tulisan darah yang tertera di atas jubah, lalu memeriksa pula mayat Sui Ji Song dan Tia Ching Tian, saat itu darah yang mengalir dari tubuh mereka telah mengering. Setelah menghela nafas ujarnya kemudian, dia sudah pergi hampir satu jam lamanya, saat ini pasti sudah berada jauh sekali, tidak mungkin bisa terkejar, tapi, aa, ayahku, Sui Lengkong menangis sedih. Sekalipun dia sudah pergi jauh, namun suatu saat aku pasti akan menangkapnya dan membalaskan dendam sakit hatimu, kau percaya denganku bukan Sui Lengkong manggut-manggut, suara tangisannya juga ikut meredah. Habis mengubur semua jenazah yang ada, Tia Tiong Tong mengambil keputusan dia akan menjaga kuburan ayahnya selama seratus hari. Tentu saja Sui Lengkong menemaninya, kini dia sudah tidak perlu menghindari siapapun, maka selesai membersihkan tubuh dia pun bertukar pakaian. Tiga hari kemudian luka yang diderita Tia Tiong Tong sudah sembuh kembali. Dia pun menjumpai kasiak dari jin somberusia seribu tahun sangat luar biasa. Selama hampir seratus hari mereka tetap tinggal di depan kuburan, menggunakan kesempatan itu mereka mulai merancang rencana bagaimana caranya mengirim keluar harta karun yang amat banyak itu, begitu juga memikirkan sistem pengamanan ketika diangkut. Selesai masa berkabungnya, dia pun berpamit di depan kuburan ayahnya dan mengambil keputusan untuk segera terjun kembali ke dunia ramai. Tentu saja Sui Lengkong sangat gembira, sebab penderitaannya selama belasan tahun kini telah berakhir. Terima kasih telah menonton!